Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ikhwanul Ahwat Fiddin Kembali bertemu bersama kami Muhtalifun Alwan Pada video kali ini Muhtalifun Alwan kembali menghadirkan Soso guru muda Yang di awal videonya kemarin Cukup menyita Atensi lah dari Menonton gitu Kita hadirkan kembali Dengan janjinya yang bersedia Untuk dihadirkan kembali Sebagai narasumber Langsung kita Sapa narasumbernya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah ini udah hafal namanya Rasid Kemarin belum ya Sempet Apa ya Kami pertemuan pertama ya kan Jadi nama pun belum hafal Nah kalau ini Pak guru Rasid Atau karena Rasid ini masih Secara umur masih Di bawah lah ya Milih Rasid aja Boleh lah ya Boleh Jadi gini Di video yang lalu Itu ada yang Nanya di Komentar Dia nanya gini Jadi kita Nggak boleh kaya Nanti boleh lah Rasid cek itu Jadi kita nggak boleh kaya Nah Itulah langsung Langsung di jawab aja Karena Rasid Nasib Sembari kemarin Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Langsung aja ya Langsung aja ya Jadi ada pertanyaan Jadi kita nggak boleh kaya nih Ya Boleh Boleh ya Boleh lah Masa nggak boleh Boleh Ya aku juga pengen kaya kok Tapi belum Belum Util lah mudah-mudahan Nah kenapa boleh kaya Kayak itu Sebenernya Satu kebanggaan Suatu cita-cita Si miskin Nah makanya Siapapun Ya miskin Pasti pengen kaya Jadi kan Jadi kalau ada orang yang pengen kaya Berarti saat itu dia masih miskin gitu Iya Ada juga sebaliknya Ketika dia kaya Mungkin dia pengen merasakan miskin Kenapa gitu Karena yang video lalu itu Iya Karena kan dia udah merasakan kaya Oh iya betul Miskin itu belum dipuaskan dia Jadi dia pengen kemiskin Atau udah bosan kaya ya Ada rumahnya orang bosan kaya Ada mungkin ya Yang kaya dari lahir Ada Iya kan Seumur hidup udah kaya Makanya kan ada Sempet ada Acara TV tuh Yang apa Tukar nasi Oke ya kan Yang miskin jadi kaya Kaya jadi miskin Nah itu dia tipi-tipin itu Tapi seringnya orang gak tahan sama miskin Iya bener Bener Tapi kalau jadi kaya Tahan Tahan betah dia Oke Jadi boleh ya Boleh Karena gini Ada yang nasib baca itu Kisah Sahabat Namanya Ya sangat familiar Ya sangat familiar mungkin Sebelum kita kasih Namanya Kisahnya dulu Beliau ini adalah Orang kaya saat itu Iya Di Mekah Oke Ketika hijrah Dia meninggalkan semua hartanya Meninggalkan semua hartanya Bahkan istrinya pun tertinggal Sampai dia berangkatlah ke Madinah Tanpa Mempunyai Tanpa Bapakun Iya Nol Nol Sampai disana Adalah sahabat Ataupun kita bilang kaum ansor Yang pigi ke Madinah namanya Mwajirin Ditolonglah Ya sahabat Sini Ikutlah bersamaku Silahkan kau cari Rumahku mana Yang kebetulan Ansor itu tadi kaya Pilihlah satu diantara rumahku Kalau kau butuh istri Pilihlah dari Beberapa istriku ini Oh Gitu-gitu Kalau jawabannya apa? Gak usah Aku gak perlu itu Dia cuma butuh satu Coba tunjukkan aku Dimana pasal Oh Oke Dari sini tau siapa namanya? Iya Namanya adalah Abdurrahman bin Al Iya benar Dia adalah orang kaya Yang dia pengen miskin Tapi gak bisa kaya Eh gak bisa miskin Gak bisa miskin Bahkan namanya Kalau di seminar-seminar Islami yang apa ya Temanya finansial Nama beliau ini Sampai sekarang Mesti digaungkan Iya Bahkan dengan sistem dagangnya Dan lain sebagainya Masih dibahasal Sampai sekarang Iya Jadi dia berangkat ke Madinah itu Nol Nol Tanpa bawa istri Tanpa bawa Harta sedikit pun Walaupun kemarin itu Sepertiga Itu milik dia Tapi dia gak bawa ya Dia gak ambil Kenapa? Karena kayaan itu Ya bisa dicari Oke Itu Sahabat Iya Sekarang kita cek Rasul Iya Pernah gak Dengar bang Rasul itu Pernah doa Minta miskin Rasul doa Minta miskin Kalau gak salah Bunyinya begini bang Wa'ah Kenapa 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 Rasul Berbagai hadis Rasul itu Rasul itu pernah tidur Di pelepah kurma Benar Bajunya cuman dua Bajunya cuman dua Tapi di sisi lain Kita lihat Rasul Berapa kali Rasulullah itu Perang Ada 27 kali perang Dan dua kali kalah Itulah perang Uhud Dan perang Hunain Dari 25 itu Setiap perang itu Ada namanya Gonima Iya Hatta rampas perang Yang itu bisa kuda Benar Bisa itu Emas Dan sebagainya Yang dalam Quran itu Memang itu Gonima itu hak Milik Rasul Benar Seandainya Rasul Mau aja lah Kan udah berapa Banyak rumah yang didirikan dia Udah jadi triliuner Mungkin dia sekarang Iya Kan bisa kita pastikan Rasul ini gak miskin Iya betul Iya Rasul ini Kaya Terus Kenapa ada pertanyaan Jadi kita gak boleh Gak boleh kaya Iya Kita harusnya Kaya Iya Kenapa? Karena dengan kaya Kita bisa Bermanfaat Kita bisa berguna Untuk orang lain Benar Karena beberapa ibadah kita Juga kan Apa ya Memerlukan Finansial Iya kan? Contohnya kita yang sekarang Tinggal di Indonesia Mau berangkat haji atau umrah Itu kan gak murah ya? Kaya-kaya gitu ya Iya kan? Apalagi denger Biaya haji naik dan lain sebagainya Itu kan Untuk orang-orang yang Punya Enggak punya Kekuatan finansial Itu Terasa Kayaknya Cuman mimpin Ya gitu Kira-kira gitu ya kan? Iya Berarti boleh Boleh kita kaya Oke Tapi ada yang menarik Bang Kalau tadi kita angkat Ada kaya Ada miskin Iya Kalau kita cek di ayat Di surat Anajem itu Ada beberapa pasang-pasangan Yang itu ya kita bilang Normal Pas Ada yang enggak Oh ada yang enggak normal? Iya Apa itu? Itu di surat Anajem Itu yang pertama itu Ada namanya pasangan Antara tertawa Pasti lawannya Menangis Menangis Iya Terus ada Kita lihat lagi Ada hidup Mati Ada mati pasangannya Iya Terus ada lagi laki-laki Perempuan Perempuan Iya Terus lagi ada kaya Harusnya miskin Harusnya miskin Tapi enggak Jadi Di surat Anajem Ayat 48 itu Anajem 48 Iya Anajem Boleh cek nanti ya langsung Nanti kita cek Wa anahu Wa agna Wa agna Dan Sesungguhnya Dia Dia itu kan ke Allah kan Iya Dia itu memberikan Agna Goni Goni Suatu kekayaan Iya Bukan Dibalik lagi Di katasannya Bukan miskin ya Wa agona Apa itu Wa agna Cukup Atau sering kita buat Kita bilang Apa ya Kona'ah Pernah dengar Kona'ah Kona'ah itu Terima apa adanya Iya Cukup kan Iya cukup Merasa cukup Berarti lawan kaya itu Adalah Cukup Cukup Jadi pertanyaan Kenapa ada orang yang miskin Karena Orang miskin ini Tidak merasa Cukup Oh Miskin itu Orang yang berpikiran Tidak cukup Bukan secara finansial Dia gak punya uang Iya Karena orang yang Kona'ah itu Yang Yang aku tau ya Kona'ah itu dia Mensyukuri Apapun kondisi Dia hari ini Kalau Kalau yang pernah Baca tuh gini Ada suami istri yang Berjalan Naik sepeda Boncengan berdua Jalan aja dia Dia gak punya Gundah gulana Di hatinya Dia perjalanan Dia hidup ini Artinya Dia gak punya Gak punya apa ya Beban segala macem Dengan kondisinya Tapi dia jalan aja Dia terima Dan dia jalani Dengan ikhlas Kona'ah Gitu ya Itu gak miskin ya Walaupun secara finansial Dia gak punya apa-apa sih sebenarnya Tapi dia tenang kan Tenang Iya Itulah hakikat miskin Bukan miskin yang kita bilang tadi Karena menurut KBBI Miskin itu adalah Orang yang kekurangan Orang yang kita bilang Gajinya itu Sedikit Tapi kebutuhannya lebih banyak Misal pasak daripada tiang Iya Kalau gitu Itu berarti Bukan masalah di Apa ya Income-nya Tapi Pengeluarannya sebenarnya Iya Tapi Terkadang kita Lumpanya itu Udahlah Kita bilang Gak punya apa-apa Terus kebutuhannya Ya kita bilang Pas-pasan Inginnya juga Lebih banyak Ya Salah satu cirinya Gini lah Ketika Taraf hidupnya naik Maka gaya hidupnya pun naik Iya Kan gitu kan Itulah sebenarnya penyebab Apa ya Pernah lihat sih video-video gitu Penyebab miskinnya kita Iya kan Gaji 3 juta Kita kredit kereta Gaji 5 juta Kita kredit Apaan Gaji 10 juta Kredit pajero Yang sebenarnya Secara finansial Sebenarnya itu gak Meningkat sih sebenarnya Kita ya kan Iya Tapi Apa ya Lifestyle-nya Waduh Nah itu sebenarnya Yang buat kita miskin Karena Iya Kadang kita Suka lupa Apa bedanya Kebutuhan Dengan keinginan Oh Iya Kadang yang buat kita miskin Inginnya banyak Banyak maunya ya Iya Oh iya betul Betul Iya betul lah Baru gaji 5 juta Ada pengen punya mobil Gila Caranya kredit Gaji 5 juta Kredit 3 juta Sisa 2 juta Kan itu Itu untuk makan Iya Itulah yang untuk Diputar-putar untuk Kebutuhan Segala macam Gak cukup Udah ngutang Nambah banyak Sebagainya Jadi Sebenarnya ada Yang secara kasat mata Dia punya harta Tapi dia miskin sebenarnya Gitu ya Karena Apa Gak cukup Tapi ada orang yang Mungkin rumahnya sederhana Cuma punya sepeda motor Tapi Dia gak miskin Karena dia Kona Gitu ya Jadi tentang Tentang apa ya Apa sih namanya Kaya dan miskin itu Persepsi atau apa sih Ya bisa kita bilang Persepsinya Iya betul ya Jadi Ada juga orang kaya Secara fisik Dia kaya Tapi inginnya banyak Bahkan dia gak Merasa cukup Betul Itulah miskin sebenarnya Itulah miskin sebenarnya Oh Jadi tol ukurnya bukan Finansial Bukan Bukan materi Bukan apa yang dia punya Iya Benar Tapi bagus Punya sepeda motor yang Apa ya Yang cash Ya kan Walaupun second Ketimbang mobil baru Tapi kredit barangkali Gitu lah ya Iya bisa Oke Ya ya paham Jadi Kesimpulannya Boleh kita kaya Boleh kita kaya Boleh Bahkan dianjurkan kaya Dianjurkan kaya Karena kalau miskin itu Atau kaya bilang fakir itu Bisa mendekatkan dengan ke Kafiran Oh Ke fakiran Eh itu ya Iya Fakir itu Bisa mendekatkan dengan Ke kafiran Kenapa Karena dengan fakirnya itu Sangat kurang-kurang dia Sehingga menghalalkan segala Oh Iya Ujungnya yang Dilarang itu diterobos aja ya Iya Kalau minggu lalu Kita bahas miskin itu Tenang Dia bisa tak beribadah Ternyata ada juga Yang kurang Atau kita bilang Miskin fakir Bisa mendekatkan dengan Ke kafiran Iya Betul Jadi gak harus kaya Dekat dengan kafir Miskin juga gak harus Dekat dengan kafir Semuanya sangat Bisa berpotensi Untuk itu Iya benar Tapi yang lebih dekat Sebenarnya Ke fakiran tadi ya Dekat dengan ke kafiran Oke Ke fakiran Dekat dengan ke kafiran Iya betul-betul Berpotensi memang Karena Cenderung orang Merasa apa Tertekan dengan hidup Segala macam Ujungnya Udah dari sini aja Bisa ya ini Aman ya ini Ujungnya Ngambil hak orang lain Ya kan Mark up Dan lain sebagainya Kita tahu lah itu Oke Jadi Menjawab ini Shit Iya Yang banyak tadi Angkat ayat juga Bahwa sebenarnya Allah gak ciptakan Miskin Gak Allah ciptakan Cukup Cukup Cuman karena Gaya hidup kita Yang melebihi Kemampuan kita Itu yang membuat kita Punya Feeling Miskin Gak cukup Gak cukup Serba kekurangan Dan lain sebagainya Ujungnya menghalakan Segala macam cara Akhirnya menjadikan Dia jadi kafir Kira-kira gitu ya Oke Malah Kayak itu Danger kan Kira-kira Danger kan Danger kan ya Bisa bermanfaat Bisa bermanfaat Bisa bermanfaat Tapi kalaupun gak Kayak secara finansial Jalanan itu Dengan kona Nah gitu ya kan Kayak silahkan Tapi inget ada aturan Jangan terobos Semua-semuanya Gitu ya kan Kita punya aturan Yang bisa jadi benteng lah Gak menghalalkan Segala cara Ya kan Termasuk ya Membangun channel ini Harusnya Iya kan Membangun channel ini Artinya Kita Mencoba untuk Dari Youtube ini Mungkin bisa bermanfaat Buat yang lain Kalau kita mungkin Gak dari sisi finansial Barangkali di sisi ilmu Kita berbagi ilmu Untuk Yang nonton lah Gitu ya Jadi Cerita punya cerita nih Udah Anak-anak muridnya udah nonton video yang kemarin Alhamdulillah Udah Apa respon mereka kira-kira Ya Responnya Itu parasit ya Gak diancem kan Kalau gak nonton Nanti Nilainya Gitu-gitu kan Enggak ya Cuma mereka kaget Kok parasit bisa ceramor Selama ini guru apa Saya guru TBSM Sepeda motor Teknik sepeda motor Oh iya Bukan guru agama Bukan Itu gak ada Ditanya Di video lo gak ditanya Gak ada Baru ini lah keluar Malah saya berpikiran Rasit ini guru Guru agama Guru fikir Gitu Atau guru SKI Sejarah kebudayaan Islam Gitu Cerita sejarah juga Rasit juga paham kan Ya Sedikit Sedikit Dari loop juga Udah ustad kali Jadi Pikiran Oh ini tim Telefon Alwan Manggil Rasit Karena ini guru ngaji Guru agama Ternyata enggak ya Enggak Wajar lah Kalau ini Atau disisipkan mungkin Nanti ada pertanyaan ujiannya itu Di menit kesekian Gitu ya kan Jadi waktu Nengok Jangan diskip-skip Wah gitu Jangan dipaksa ya Jangan dipaksa ya Jangan dipaksa ya Mau nonton ya silahkan Ya ada Merfaat juga sama dia kan gitu Enggak juga ya Enggak apa-apa Oke Makasih Sid Untuk Kehadirannya juga ilmunya Atau ada yang mau disampaikan Ada yang mau disampaikan Pesan-pesan juga Boleh sih Ada sedikit pesan Untuk pemisah di rumah Bahwasannya Kaya dan miskin itu Adalah sebuah pasangan Sebaiknya yang kaya itu Ya Macam tadi Berguna untuk yang miskin Yang miskin Juga jangan minder Dengan yang kaya Teruslah beribadah Karena Ada sebuah hadis Sebaik-baiknya manusia Adalah Yang bermanfaat Bagi orang lain Mungkin itu saja bang Ya Pesan yang bagus dari Rashid Nur Salama Bener ya Iya betul Seorang guru muda Yang ternyata adalah Guru teknik sepeda motor Bukan guru agama Tapi Beliau punya Pemahaman agama Yang cukup baik Sampai hari ini Dengan usia yang masih muda Insya Allah Kita doakan yang baik-baik Untuk Pak Rashid ini Kedepannya Insya Allah Insya Allah Sehat Sehat-sehat Ya kan Bermanfaat Sebanyak-banyaknya manusia Gitu ya Oke Itu saja video kita Pada kali ini Terima kasih Kita ucapkan Untuk Bang Rashid Yang sudah hadir Ke sedih Dan berbagi Ilmunya bersama kita Insya Allah Nanti Kita juga panggil lagi Beliau Ketika beliau ada Waktu karena memang Lagi musim-musim ujian Mungkin beliau lagi padat Insya Allah Di pertemuan berikutnya Kita bahas hal lain lagi Mungkin Dunia anak muda Dan lain sebagainya Kita bisa share Pada Bang Rashid Itu saja Binasri minallah fatangkarib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh